Lembaga pemasyarakatan kelas 3 Suliki, gelar lomba permainan tradisional bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapa Suliki berlangsung selama 3 hari menjelang tanggal 17 Agustus 2023. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun dan peringatan hari lahir kemenkum HAM RI ke-78 pada 19 Agustus mendatang. Sebanyak 50 warga binaan ikuti lomba permainan tradisional yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Lomba yang diikuti yaitu futsal, lomba makan kerupuk, lomba balap karung, dan lomba balap kelereng. Kegiatan ini sangat disambut antusias oleh para warga binaan. Saya ikut lomba 17-an di Lapa Suliki untuk memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekompakan bersama teman-teman, dan menguatkan rasa sportivitas. Tadi habis ikut lomba apa? Sekarang lagi ngadain lomba futsal dan ada 6 tim, itu hitungannya 2x7 menit pertandingannya. Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Suliki, Kames Woro, mengatakan bahwa lomba ini adalah bagian dari rangkaian memperingati kemerdekaan Indonesia ke-78 di tahun 2023, sekaligus memperingati hari lahir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ke-78 pada tanggal 19 Agustus nanti. Hari ini Lapa Suliki dalam rangka fut RI ke-78 di Lapa Suliki mengadakan perlombaan tradisional seperti lomba makan kerupuk, balap klereng, balap karung, dan saat ini kita sedang mengadakan lomba futsal antar warga binaan dan pegawai lapas. Tujuannya supaya apa, Pak? Tujuan ini sebagai bentuk kebersamaan, menumbuhkan sportivitas dalam melaksanakan perlombaan ini. Harapannya apa, Pak? Harapannya agar mereka bisa merasakan perlombaan seperti yang ada di luar. Tumpeng kemerdekaan melambangkan angka 78 menjadi pelengkap saat acara pembagian hadiah kepada warga binaan Lapa Suliki yang mengikuti lomba permainan tradisional. Hadiah bingkisan diberikan langsung oleh Kalapa Suliki. Dari Sumatera Barat, tim redaksi melaporkan.